Sahabatku terima kasih sudah mampir di channel saya, UBH Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, and answer. Semoga sahabat semua berkah rezekinya. Amin. Kisah ini diambil dari buku kisah hikmah islami yang insya Allah akan menambah wawasan kita semua. Amin. Seorang wanita dari Bani Israel datang menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, Ya Nabi Allah, saya telah berbuat dosa besar, dan kini saya bertaubat kepada Allah. Karena itu tolong doakanlah saya kepada Allah agar dia mengampuni dosa saya dan menerima taubat saya. Nabi Musa berkata, Apakah dosamu itu? Wanita itu berkata, Wahai Nabi Ya Allah, saya telah berzina hingga mengandung dan punya anak, kemudian saya membunuh anak saya tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa langsung berkata keras, Enyahlah engkau dari sini, Wahai Pelacur, jangan membakar kami dengan apimu. Jangan sampai ada api turun dari langit dan membakar kami karena kesialanmu itu. Wanita tersebut keluar dengan hati hancur, tetapi ia tidak mau berputus asa dari rahmat Allah. Tidak lama berselang, turun Malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa dan berkata, Wahai Musa, Tuhanmu berkata kepadamu, mengapakah engkau menolak orang yang datang untuk bertaubat? Tidak adakah orang yang lebih jahat daripada dirinya? Nabi Musa bertanya, siapakah orang yang lebih jahat daripada wanita itu? Malaikat Jibril berkata, orang yang meninggalkan Salat dengan sengaja. Demikian video dari UBH Channel, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.